perkalian puluhan yang tidak diajarkan di sekolah antara sembilan puluhan yang delapan puluhan juga bisa pakai ini ini saya buat soalnya kita buat nomor satu dulu sembilan tiga dikali sembilan satu seratus kurang sembilan tiga tujuh seratus kurang sembilan satu sembilan, nah ini dikali, hasil perkaliannya taruh disini enam, tiga nah, sembilan tiga ini dikurangin sembilan kurang sembilan, hasilnya delapan puluh empat jadi hasilnya delapan empat enam, tiga udah kan? oke, yang nomor dua dua kita buat disini ya, dua sembilan delapan dikali sembilan dua nah, ini boleh enggak delapan puluhan, kan tadi saya udah bilang boleh nih nomor lima saya udah buat nomor empat juga nanti kita kerjakan nomor lima dulu setelah ini ya seratus kurang sembilan delapan dua seratus kurang sembilan dua delapan oke, ini dikali sama dengan taruh disini enam belas nah, sembilan delapan dikurang delapan sama dengan kita buat begini ya sembilan puluh jadi hasilnya sembilan puluh satu enam oke nah, kita kerjakan nomor lima dulu kenapa? hapusnya ya 86 dikali dengan delapan tujuh nah, ini agak beda sedikit ya apanya caranya ya seratus kurang delapan enam empat belas seratus kurang delapan tujuh tiga belas nah, dikali ini dikali hasilnya berapa? seratus delapan dua ya nah, karena dia seratus delapan puluh dua itu kan tiga digit nah, kita ambil yang dua digitnya aja delapan dua satunya kita simpan disini oke nah, sekarang delapan enam ini kurang dengan tiga belas berapa? tujuh tiga tujuh tiga oke sekarang kita tambahkan dengan satu ini delapan dua satu tambah tiga empat ini tujuh oke jadi hasilnya tujuh empat delapan dua ini ya kalau untuk delapan puluhan karena dia angkanya banyak seratus kurang delapan enam kan empat belas kalau sembilan puluhan kan paling cuman satu digit dua delapan gitu ini caranya kalau untuk delapan puluhan ya oke sekarang kita kerjakan yang belum selesai tiga dan empat yuk tiga dan empat yuk menghapusnya entah kemana tiga sembilan tujuh dikali dengan nah, ini sembilan puluhan dikurang dengan delapan puluhan oke delapan lima seratus kurang sembilan tujuh ini tiga ini lima belas ya seratus kurang delapan lima kan lima belas ini dikali hasilnya empat lima oke sekarang sembilan tujuh dikurang dengan lima belas hasilnya delapan dua seperti ini ada delapan dua empat lima kedengaran kan suara saya oke sekarang nomor lima kalau disini muat gak tuh kita buat kita merengkan gini ya nomor empatnya dibuat disini ya nomor empat sembilan sembilan ini angka kembar dikali angka kembar sembilan puluhan dikali dengan delapan puluhan oke satu kurang sembilan disini satu satu kurang delapan delapan disini dua belas nah ini mudah ya satu kali dua belas dua belas masih kelihatan ya nah sembilan sembilan kurang dua belas berapa itu hmm delapan tujuh ya delapan tujuh nah berarti dia delapan ribu tujuh ratus dua belas oke udah semua kan udah kan perkalian puluhan yang delapan puluhan sampai sembilan puluhan tapi lebih efektif ya yang sembilan puluhan ya kalau delapan puluhan dia agak panjang cuman karena caranya asik jadi bikin jadi semangat untuk kali-kali ya kah oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati